Halo semuanya, aku Riyang, balik lagi ke channel aku. Oke guys, sesuai judul, di video ini gue bakal ajak kalian buat ngebahas tentang 3 penampakan di gereja yang paling menyeramkan. Dan sebelumnya, gue mesti kasih tau kalau seluruh gereja yang kita bahas di video ini gak ada yang lokasinya di Indonesia. Dan seluruh gedung gereja yang ada di video ini itu tidak beroperasional lagi atau sudah terbengkalai. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja ini dia 3 penampakan di gereja yang paling menyeramkan. Video yang pertama ini berasal dari sebuah channel Youtube bernama Paranormal Investigations Incorporated. Di salah satu video yang mereka upload, mereka datang berkunjung ke sebuah gereja yang sudah terbengkalai. Gereja itu juga dikelilingi oleh kuburan. Sejarahnya, gereja itu dulunya pernah terbakar pada tahun 1971. Dan bangkai gedungnya dibiarkan begitu saja sampai sekarang. Dan kata orang-orang yang tinggal di sekitar situ, gedung gereja itu sangat angker. Beberapa kali, Youtuber ini mencoba berkomunikasi via Spirit Box. Tapi jujur, gue sendiri gak terlalu percaya sama alat-alat yang seperti itu. Karena menurut gue, itu rawan banget buat dimanipulasi dan banyak fake-nya. Tapi, kali ini sedikit beda. Ketika mereka sedang melakukan sesi komunikasi via Spirit Box, tiba-tiba saja ada suara lain yang terekam oleh kamera. Tiba-tiba saja terdengar suara seperti lonceng gereja. Sedangkan gereja ini sudah terbakar sejak 50 tahun yang lalu. Otomatis, lonceng gerejanya juga udah gak ada. So, gue gak tau itu bunyi lonceng gerejanya editan. Atau mungkin di sekitar situ sudah dibangun gereja yang baru. Tapi, setelah kejadian yang tadi, mereka tetap melanjutkan eksplorasinya di gedung yang sudah terpengkalai ini. Dan, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih aneh. Ketika kamera diarahkan ke salah satu sudut ruangan, tiba-tiba saja ada seberkas cahaya yang gak lama kemudian menghilang. Tapi, anehnya ketika mereka mendekat, ternyata di sudut ruangan itu bukan jendela. Itu adalah dinding yang 100% tertutup oleh bata. Dan, sama sekali gak ada celah. Berdasarkan analisa gue, gue menemukan beberapa hal yang aneh dari fenomena yang barusan. Yang pertama, videonya ini di-cut, teman-teman. Jadi, video yang di-upload ini udah potongan. Jadi, kayak di-skip-skip gitu. Yang kedua, kalau kalian perhatikan, di sudut dinding yang tadi, ada lilin yang masih baru. Jadi, lilinnya itu sama sekali belum usang dan masih bersih kondisinya. Yang ketiga, di belakang lilin, disitu juga ada 3 buah tangkai mawar yang kelihatannya masih fresh ya. Nah, dari beberapa hal yang gue deskripsiin barusan, gue bisa simpulin kalau memang ada orang yang naroh disitu ya. Tapi, sepertinya YouTuber ini di videonya dia bilang kalau dia sama sekali tidak meletakkan barang itu disitu. Nah, dari 2 kejadian aneh yang tadi, menurut gue masih ada 1 kejadian aneh lagi yang jauh lebih legit dibanding 2 kejadian yang tadi. Secara tidak sengaja, ternyata kamera mereka berdua menangkap sesosok penampakan yang sama sekali tidak disadari oleh mereka. Sampai mereka selesai mengedit dan mengupload video ini ke YouTube, Barulah ada beberapa netizen yang memberitahu ada sesosok penampakan bayangan hitam yang mengintip dari balik pintu. Oke guys, sekarang gue pengen kalian buat fokus buat lihat video yang berikutnya ini. Yes, disitu ada sesosok penampakan bayangan berwarna hitam yang mengintip dari balik pintu. Tapi, pas kamera mengarah ke situ, sepertinya sosok ini sadar dan langsung bersembunyi. So, gimana guys? Video yang barusan? Real or fake? Kasih tau gue di komen di bawah. Next. Ada sebuah channel YouTube bernama Frenko TV, di mana di salah satu videonya dia pernah mengunjungi sebuah desa yang sudah ditinggalkan. Letaknya ada di lereng gunung dan ketika dia berputar-putar di situ, dia tidak sengaja menemukan sebuah gereja yang posisinya persis ada di tengah hutan. Frenko muter-muter di situ sampai malam dan dia seorang diri. Dia keluar masuk ke rumah-rumah yang sudah terbengkalai, yang sudah ditinggalkan oleh penduduk desa itu. Setelah dia berkeliling cukup lama, dia mulai merasakan sepertinya dia tidak sendirian. Oh, God, it stinks. It smells like mold. I have to be careful. What the hell was that? Hello? Hey, I'm just exploring. Yo, hello? Huh. Seems to be an attic up there. So, this place has been sitting here for quite some time. So, I'm thinking the noises that I'm hearing is this building settling in. I don't think it's anything weird because it's an old building. So, just giving you guys the info on that. All I know is that I'm in this place. Hello? Hello? Who's that? Yep. Di video yang barusan, kalian bisa dengar ada suara seperti langkah kaki yang sepertinya sumber suaranya tidak jauh dari tempat Frenko berdiri. Dan setelah dia berkeliling dan memastikan bahwa di rumah itu tidak ada siapapun selain dirinya, tiba-tiba ada suara anak kecil yang berkata, Get out. Kayaknya, kedatangan Frenko di situ tidak disukai oleh sosok-sosok yang ada di situ. Lalu, Frenko memutuskan untuk segera keluar dari rumah itu dan kembali ke gereja yang tadi. Tapi, justru di sinilah kejadian yang sangat aneh terekam oleh kamera. I made it back to the old church. God, this thing is huge. What? God. I literally just got something on. I saw something like a black shadow. I literally just saw like a black shadow. Holy crap. Kamera Frenko berhasil menangkap sesosok penampakan bayangan. hitam yang seperti menggunakan jubah berwarna hitam. Tapi, ketika kamera Frenko mendekat dan mencoba untuk melihat lebih dekat, di dalam gereja itu gak ada siapapun. So, gimana menurut kalian? Apakah Frenko barusan tidak sengaja ketemu dengan penjelajah lain? Atau kamera Frenko menangkap sesosok penampakan gaib? Kasih tahu pendapat kalian di bawah. Next. Turn her head. Ada sebuah channel Youtube bernama Exploring with Danny. Nah, di salah satu videonya, Danny masuk ke sebuah gereja yang kelihatan udah tua banget. Dia masuk seperti biasa dan merekam situasi bangunan gereja itu. Dan ternyata, di dalamnya dihuni oleh banyak sekali burung merpati. Jadi, di videonya banyak sekali kedengeran seperti burung-burung merpati yang sedang berterbangan. Tapi, tiba-tiba di tengah video, ada suara lain yang juga ikut terekam kamera. Suara itu sama sekali tidak menghentikan Danny untuk melanjutkan eksplorasinya. Sampai, ada satu suara lagi yang membuat dia ketakutan setengah mati. Dia tak locking acostum-burung merpati-man. Kita sudah ada ratusanане, puan-burung merpati-along minggu di sini. It's not a pigeon. Hello? 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 Oh my god! What the f***ing headset? Give me the phone call of him! Pertama, kalo kalian dengerin tadi, ada suara seperti cewek yang sedang nangis. Suaranya kecil banget, jadi mungkin kalo kalian gak pake headset, gak kedengeran. Gak lama kemudian, kamera Danny menangkap sesosok penampakan wanita yang sedang duduk di kursi gereja. Sosok itu menoleh ke arah Danny dengan tatapan yang sangat dingin. Dan kalo kalian perhatikan, warna wajahnya itu putih semua. Ini videonya fix serem gila sih. Tapi, pas gue cek video-video Danny yang lain, hampir di semua video Danny ada penampakan sosok yang sangat real seperti yang tadi kalian liat. Nah, gue jadi malah muncul kecurigaan nih. Apakah video ini real atau engga? Soalnya, gue juga baru pertama kali liat ada penampakan sosok yang seril itu. Pas disorot lampu kamera Danny, kalo gue perhatikan disitu juga ada highlight dan shadow-nya. Persis kayak orang. So, gue juga pengen tau, gimana nih pendapat kalian? Apakah yang tadi itu adalah sosok hantu yang menampakan diri? Atau itu semua cuma settingan? Yang mungkin cuma temennya Danny yang dipakein topeng, pake jubah, yang suruh nunggu di dalam gereja? Please, kasih tau gue di komen di bawah. Oke guys, itu tadi tiga penampakan di gereja yang paling menyeramkan. As always, kalo misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalo kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Jangan lupa juga buat follow Instagram aku di addupnomatravel. Oke, that's it guys. Thank you so much on today, and see you guys in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax